Akhlak imam, zikir, berdoa keras-keras Sementara ada yang sholat sunat Itu yang salah yang sholat sunat ya pak? Yang salah sholat? Orang udah jelas zikir duluan Terus dia buat masalah sholat sunat Loh kenapa? Beda masjid, beda mazhab Beda hadis yang diamalkan Ya? Beda hadis yang diamalkan Imam syafi'i Membolehkan Berdasarkan beberapa hadis yang diriwetkan Dari Ibn Abbas, itu juga dinukil oleh Imam Bukhari Dalam sahih Bukhari yang muslim Bahwa para sahabat nabi Mengeraskan suaranya setelah Sholat saat berzikir Kita sudah sering jawab hadis ini Dan sering baca ya Silahkan dirujuk lagi Lalu, berdasarkan hadis ini Imam syafi'i mengatakan boleh Mengeraskan suara setelah sholat Berzikir Untuk mengajar Jama'ah Supaya hafal Masalahnya jama'ah kita Tidak hafal-hafal Maka Imamnya baca terus Itu saja problemnya Tapi Imam syafi'i Punya guru Imam Malik Imam Malik pakai hadis Pakai ayat Apa ayatnya? Wa'idzakuri Al-Quran Apa? Wa'idzakuri Al-Quran Ayo, surah Al-Aruf Ayat 204 Wa'idzakuri Al-Quran Fa'istami'u Apa lagi? Lahu wa'an Wa'ansitu Wah, tidak sampai hafalan Surah Al-Aruf ya Jika dibacakan Al-Quran Maka dengarkan Lalu diam Jadi ternyata Imam-imam itu Ayat dan hadisnya Mirip-mirip Tapi ternyata Pemahaman yang beda Ini yang disebut Mazhab Jadi mazhab itu Bukan agama Buatan imam Mazhab itu Pemahaman imam Memahami kitab-kitab Yang suci Kalau imam aja Bisa beda Apalagi ustad Ya Mereka tahu Cara berbeda Sehingga tidak ada masalah Ketika berbeda Kita tidak tahu Cara berbeda Ketika berbeda Dianggap beda Beda sampai ke iman Jadi bagaimana Akhlak imam Akhlak imam itu Tergantung Kita sepakati Di sini Masjid ini Mau pakai Pemahaman imam Syafi' Imam Ami Hadis Atau pakai Pemahaman imam Malik Tinggal dipilih Itu pilihan Wah ustad Kok ikut imam Gak ikut nabi Ya yang paling banyak Ikut nabi itu imam Logikanya dibalik dong Yang paling banyak Ikut nabi itu Imam langsung aja Kesahaya Bukhari Justru imam Bukhari itu Orang yang paling banyak Ikut pemahaman Imam Syafi'i Kalau gak percaya Buka Tabakat Syafi'i Al-Kubro Generasi-generasi Pengikut Pemahaman imam Syafi'i Memahami kitab dan sunnah Imam Bukhari Masuk disitu Tapi orang Han Bali Juga mengatakan Imam Bukhari Masuk ke Han Bali Tapi penelitian saya Dalam sahih Bukhari Kebanyakan Penjelasan Imam Bukhari Mirip dengan Apa yang diajarkan Oleh imam Syafi'i Kenapa? Ternyata Imam Bukhari Belajar kemurib Imam Syafi'i Bernama Al-Humaydi Dan namanya Disebut sebagai Guru pertama Dalam sahih Bukhari Hadis tentang Semuanya sesuai dengan Kaedah-kaedah Imam Syafi'i Orang yang ikut Imam Syafi'i Belum tentu Dia hasil Pemikirannya sama Dengan Imam Syafi'i Yang penting Sama sistem berpikirnya Tergantung Beda jenis Atau materi Yang dia dapat Maka akan beda hasilnya Jadi Bagaimana Akhlak Imam Jika kita Kita jamaah Yang harus berakhlak Jika di masjid itu Biasa orang Zikirnya Lembut-lembut Kita jangan coba Keras-keras Jika di masjid itu Orang mengamalkan Yang keras-keras Kita Jangan usah Tersinggung Kalau sholat sunat Tunggu aja dulu Gak bisa nunggu Loh ustad Di hadis Imam Muslim Aisyah berkata Nabi Ba'ada sholat Cuma baca Astaghfirullah Lalu Allahum antas salam Lantas jalan Gitu ya Itu Dalilnya kawan Gimana menjawabnya Itu kan hadis Aisyah Kenapa kamu gak baca Hadis Abu Hurairah Hadis Ibnu Omar Hadis Abu Sayyidul Khudri Yang menyebutkan Nabi baca Wirid-Wirid Dan zikir yang lain Setelah sholat Abdullah bin Abbas Lama saya Bukhari Kunna na'lamun Sirafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min salatihi Bittakbir Kunna na'arifu Insarafahu Bithalik Kana Yerfa'u Sawtahu Bihi Atau kama kala Kami mengetahui Selesainya Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mendengar Takbir Dari beliau Dan beliau Menguatkan suaranya Pada waktu itu Baik Kau Muslimin Ini juga perlu Dipahami juga Ini hadis Nabi juga Nah hadis ini Bahwa takbir Yang dilakukan Nabi selesai Salat Kan didengar juga Sahabat yang lain Abu Bakar ada Umar ada Uthman ada Ali ada Nah apakah mereka Menjadikan itu Alasan juga Untuk zikir Beramai-ramai Dipimpin imam Atau Dijadikan Untuk doa Dipimpin imam Ternyata juga Tidak Berarti Ada kemungkinan Mereka Tidak paham Atau kita Yang paham Ini Naudzubillah Minhadril kalam Atau mereka Paham Tapi tak Melaksanakan Ini juga Auzubillah Mereka Asbaqun Asbaqun nasi Ilal khair Atau Karena sunat Ditinggalkan Ini juga Tidak benar Mereka Justru Kita yang Justru Sering meninggalkan Yang sunat Mereka Sangat bersemangat Mengejar Yang sunat-sunat Oleh itu Ikhwarifillah Ternyata juga Pemahamannya Bukan itu Karena Mustahillah Kulafak Rasidin Tak paham Dengan ayah hadis ini Maka Mengatakan Itu sebagai dasar Untuk bersama-sama Juga tidak bisa Karena Tidak dipahami Seperti itu Oleh nabi Dan para sahabatnya Kemudian Ada Laftah Yang disebutkan Oleh imam Al-Biqai Di dalam kitabnya Ina ratul fikri Fi Zikrimah Wathabitu Minadzikir Dia khususkan Tandang zikir Bahwasanya Hadis ini Menurut beliau Di beliau bukan Murid imam Menuh Hajar Tidak Saya temukan Spensarah Hadis Yang Memaknai Bahwa Zikir yang dimaksud Dengan Kata Ibn Abbas Zikir yang dimaksud Ibn Abbas Bahwasanya Itu zikir Setelah selesai Salat Fardu Biasa Tidak Dia temukan Pensarah Tetapi Yang dimaksud Oleh sebab itu Maka Oleh sebab itu Maka Mesti dipahami Bahawa Nabi mengangkat Suaranya Dengan takbir Selesai salat itu Dengan Salat Khauf Ketika Sedang berperang Karena yang Masyur Dari Riwayat Tentang Apa yang dibaca Nabi S.W. Selesai salat Adalah Nabi Izan Sarafa Min salati Kana Yaqul Astagfirullah 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 Allahumma Antas Salam Wa minkas Salam Tabarak Tayadal Jalali Wa Likram La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Tiga Kali La Ilaha La Hawla Wa La Quwata Ila Dan Seterusnya Sampai Subhanallah Alhamdulillah Seterusnya Tiga Tiga Kali Nabi Langsung Selesai Salat Takbir Makanya Para Pensyarah Hadis Menyebutkan Hadis Ini Bukan Pada Zikir Selesai Salat Pardun Dalam Kondisi Normal Tetapi Dalam Kondisi Kondisi Wallahu Ta'ala Alam Kondisi Perang Makanya Nabi Untuk Mengingatkan Bahwa Selesai Salat Allahu Akbar Dan Itu Bertujuan Juga Untuk Memberikan Terapi Takut Ada pun Patwa Yang disebutkan Imam As-Syafi'i Dalam Kitab-kitabnya Atau Dariwatkan Oleh Murid-muridnya Bahwa Beliau Mengatakan Yustahab Bulil Imam Ayyajhara Bizzikri Ba'da Salati Liyata Allaman Nas Dianjurkan Imam Mengeraskan Suaranya Dengan Zikir Selesai Salat Pardun Supaya Masyarakat Belajar Nah Menguatkan Suara Bukan Berarti Harus Berjamaah Ya Seperti Talbiah Nabi Talbiah Dengan Menguatkan Suara Tapi Nabi Tak Memimpin Talbiah Jadi Ada Bedanya Antara Sama-sama Berzikir Dengan Zikir Bersama Terbedakan Sama-sama Mengangkat Suara Itu Tidak Dihalangi Atau Zikir Dengan Kuat Suara Ada Riwayat Tetapi Dipimpin Ini Tidak Ada Riwayat Maka Berkata Imam Syafi'i Tidak Salah Mungkin Kita Yang Kurang Memahami Istilah Imam Syafi'i Pertama Kalimat Yustahabbu Digunakan Oleh Imam Syafi'i Dalam Masyafi'i Ini Biasanya Sesuatu Yang Dalilnya Tidak Sarih Yang Yang Kedua Dia Sunnah Yang Thabit Dalam Masalah Itu Nah Maka Yustahabbu Nah Tapi Kalau Yusannu Itu Biasanya Dalilnya Sarih Oleh Imam Syafi'i Rahim Multah Kemudian Beliau Juga Mengatakan Wa Iza Ta'alla Mutarak Ababila Orang Sudah Paham Bagaimana Zikir Dia Tinggalkan Sekarang Masalahnya Semakin Lama Semakin Tidak Paham Justru Meninggalkannya Dianggap Melanggar Mazhab Syafi'i Jadi Padah Imam Syafi'i Supaya Orang Belajar Artinya Dikuatkan Lagi Dah Kalian Dah Paham Apa Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbad 33 kali Astagfirullah 3 kali Dan Seterusnya Dah Paham Itu Dah Dia Tinggalkan Nah Keandainya Imam Mesti Hidup Generasi Setelah Yang Tadi Mati Semua Dia Ulang Lagi Yang Sekarang Dipahami Orang Adalah Bahwa Mazhab Syafi'i Mesti Zikir Jama'i Ini Lagi Kita Hasil Ini Panjang Ini Sebenarnya Di antara Pengikut Mazhab Syafi'i Kalau Saya Tidak Salah Yang Pertama Mengisytiharkan Ini Adalah Abu Abdullah Az-Zubairi Yang Pertama Mengisytiharkan Akhirnya Diikuti oleh Yang Belakangan Yang Seperti Ini Akhirnya Dipanggaplah Itu Sebagai Mazhab Muqtama Dalam Mazhab Imam As-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Ini Jawaban Singkat Ya Bahwa Tidak Setiap Hadis Harusnya Kita Tanyakan K Yang Mengatakan Hadis Itu Hadis 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 Harus Ditanyakan Kepada Yang Mengatakan Dan Ditanyakan Dengan Praktik Beliau Sendiri Dan Praktik Para sahabat Yang Merupakan Murid-murid Langsungnya Nah Ternyata Ada Yang Memahami Seperti Itu Lalu Datang Kita Membelakangi Memahami Itu Masih Banyak Dali-dali Yang Dikemukakan Misalnya Ketika Allah Berfirman Waskurullah Hadzikran Kethiran Kalimatnya Wau Jama' Ini Pendekatan Nahu Kita Dianggap Pandi Nahu Nahu Tidak Semua Perintah Jama' Dilaksanakan Secara Bersama-sama Kau Muslimin Or Muslim Dirahmati Allah Andainya Antum Seorang Guru Lalu Bilang Ke Murid-murid Isi Ujian Dengan Baik Ini Wau Jama' Kalau Sempat Pendekatan Pemahaman Ini Lakukan Anak Nanti Saling Nyontek Apa Sebab Wau Jama' Disuruh Ujian Jama' Kita Disuruh Ujian Jama' Ini Tidak Ada Nahu Tadi Mana Nahu Ini Yang Saya Tahu Allah Mestah Tapi Saya Temukan Di Berbagai Negara Di Temur Tengah Ada Istidlal Yang Seperti Ini Dengan Ilmu Nahu Seperti Ini Saya Heran Juga Kok Seperti Ini Kalau Di Arab Okey Biasanya Ilmu Kawa'id Di Arab Itu Orang Arab Secara Umum Tapi Bukan Ulama' Bukan Ulama' Arab Yang Biasa Memang Di Tata Bahasa Mereka Lemah Tapi Kalau Di Negeri Lain Mungkin Tata Bahasanya Kuat Bahasa Tidak Pandai Jadi Kalau Penaw Sarab Kuat Biasanya Kuat Tapi Suruh Cakap Orang Salah Dua Dia Salah Dua Puluh Allah Musta' Ikhwan Ikhwan Ikhwati Para Pendengar Yang Dirahmati Allah Ini Jawaban Singkat Saya Kemudian Ada Hadis Lagi Nabi Menemukan Sahabat Sedang Di Suatu Halka Berduduk Berhalaqah Kemudian Mereka Berzikir Bersama Di Situ Lalu Datang Nabi Sallam Lalu Nabi Bertanya Apa Yang Kalian Lakukan Nabi Mereka Bilang Nusabihullah Itu Sebagai Dalil Bahwa Zikir Berjamaah Juga Keliru Dalam Istidlal Sebab Andainya Mereka Mereka Berzikir Didengar Secara Berjama'i Oleh Nabi Nabi Tidak Bertanya Lagi Apa Yang Kalian Buat Karena Nabi Sudah Dengar Pasti Nabi Faham Zikir Jadi Istidlal Dalil Sahih Caman Istidlal Kadang Kurang Kurang Salaf Salih Karena Mereka Diajar Lansung Oleh Nabi Sallallahu Sallam Tapi Kalau Tidak Dibuka Pemahaman Nanti Akan Lahir Banyak Sekali Pemahaman Makanya Ibnu Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumah Kemudian Abu Sayyid Khudri Dari Umar Dari Abdullah bin Umar Mengatakan Man Hajaka Bil Quran Fah Jahu Bisunnah Fa Innal Quran Zuju Bila Kalian Didebat Orang Silahkan Jawab Dengan Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Sunnah Itu Ada Qawli Ada Fi'li Ada Takriri Ada Dalam Ketiga Ini Berarti Bukan Sunnah Nabi Mungkin Sunnah Selain Nabi Sallallahu Sallam Ya Karena Nabi Bukan Hanya Sebagai Mengeluarkan Statmen Beliau Juga Eksekutor Terhadap Apa Yang Dia Katakan Kecuali Hal Hal Yang Dilarang Nabi Untuk Melakukannya Aliyah Semoga Diberikan Pemahaman Yang Sahih Dan Dikuatkan Untuk Istiqaman